Tiba-tiba aku membucingan suami kamu gimana? Kan? Tak lucu. Kenapa membucingan suami ke suami? Semoga dong. Sebelum keberitanya, ayo klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Putri Isnari enggan jauh dari sang suami Abdul Aziz, ia bahkan seolah tak mau ditinggal bekerja oleh Aziz. Pasangan suami istri ini benar-benar dimabungka semara, inginnya selalu lengket berduaan. Sampai-sampai ketika Aziz ingin pamit kerja malam, putri bertingkah manja dan mengucapkan kalau dirinya tidak ingin berpisah. Momen itu terlihat ketika putri melakukan siaran langsung di TikTok-nya. Di saat putri bernyanyi menghibur para penggemarnya, Aziz justru sedang bersiap-siap untuk pergi bekerja, yang kemudian muncul interaksi lucu dari tingkah keduanya, di mana putri Isn menempelkan alat pijat kecil elektrik kepada Aziz. Aksi usil putri itu pun menarik perhatian dan membuat para penggemarnya ikut gemas. Terima kasih telah menonton! Udah kamu cuci belum? Udah, bersihkan. Nggak ada lah. Udah, udah deteknya. Iya kan, emang harus cuma sekali. Oke guys, jadi putri mau pakai ini ya? Nggak, biar aja. Bia sudah nanti, bagaimana? Kata tadi mau pakai. Tidak mau pakai. Tidak nih. Iya, di Johana, di Johana, cuman di situ dong. Aku tentu nyalot pijat itu guys, kepada nabang yang ngeri itu. Pemirsa, lalu benarkah putri semakin manja dan bucin kepada Aziz? Yuk pilih jawaban di bawah ini ya. Apakah A. Benar, putri bersikap manja dan tak ingin jauh dari Aziz? B. Mungkin karena putri semakin sayang kepada suaminya? C. Tidak benar, putri dan Aziz sama-sama manja dan bucin? D. Tidak tahu? Nah ingat ya, tulis jawaban teman-teman di kolom komentar. Dan ayo sekarang juga klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini. Putri Isenari menunjukkan sikap manja dan bucinnya kepada Aziz hingga sukses membuat netizen ibut baper. Menurut penangdut asal kalimatan itu, tak ada salahnya jika bersikap ucin terlebih kepada suaminya sendiri. Di lain sisi, saat melakukan live TikTok, putri Isenari juga sempat membahas soal Aziz yang mandinya lama. Bahkan ia membicarakan hal itu kepada para penggemarnya. Menariknya, putri seolah membuktikan ucapannya, belum lama ini yaitu ketika membuat konten tanya-jawab soal rumah tangga bersama sang suami. Di mana, saat itu putri menyebut Aziz mandinya lama. Sedangkan Aziz mengukapkan putri membutuhkan waktu lama untuk bersiap-siap atau berdandan ketika akan pergi ke suatu acara. Tuh abang lagi mandi, tapi dia mesti main HP. Abang tuh kalau mandi lama, lamanya ada lagi yang nongkrong dulu. Bucin sama suami sendiri kenapa? Cari bucin sama suami orang itu yang salah. Tiba-tiba aku membucin sama suami kamu gimana? Kan? Lucu. Bucin sama suami ke suami. Selamat menikmati. Nah teman-teman, yuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini, serta saksikan video-video lainnya di channel ini ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!